Memang beredar ya di berbagai rekaman CCTV dan lain-lain bahwa yang melakukan pembakaran halte dan lain-lain itu sosok dengan pakaian khusus yang beda lah dengan peserta unjuk rasa yang lain, dengan ciri khas khusus. Ini sudah beredar videonya dimana-mana ya dan memang sosok itu entah ditangkap atau tidak ya saya tidak tahu lah. Pokoknya ditangkap demonstran pelajar-pelajar saja ya tapi sosok dengan ciri khas khusus lah ya baju hitam-hitam sapu tangan apa kaos tangan sebelah atau bagaimana. Itu videonya beredar ya tapi kita tapi kita tidak tahu itulah siapa itu belum jelas bisa siapa saja ya kan. Coba coba tangan serai pakai kaos tangan hitam enggak coba. Tapi bisa siapa saja tapi ini memang belum ada kejelasan ya. Saya ke Profesor Antoni ya bahwa apakah Omnibus Law ini memang kesannya memihak investor, memihak kalangan atas ya, ekonomi atas. Tetapi secara tidak langsung ini membantu buruh, menyediakan lapangan kerja. Bukannya seperti itu. Apakah dengan Omnibus Law ini mampu mengeluarkan Indonesia dari yang itu middle income trap katanya? Ya tadi seperti yang saya katakan bahwa ini kan Omnibus Law ini seolah-olah kalau saya mengatakannya bahasa saya adalah semacam cek kosong gitu. Jadi kita diimbingi-imbingi semuanya itu tapi akhirnya kita harus membuktikan kalau gagal bagaimana. Ini kita lihat, pemerintah ini mencoba dari tahun 2015 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dekat pertama kali 2015 paket kebicaraan ekonomi yang terus sampai 16 jilid sampai 2018. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dihir. Tidak ada hasilnya. Kemudian 2015 itu dikenalkan untuk tax amnesty. Ya tax amnesty katanya akan bawa pulang uang sekian ini sekian luar. Propagandanya itu sangat hebat sekali. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penduduk dalam negeri yang menjadi korban. Bahwa penduduk dalam negeri rumah atau aset yang belum dilaporkan dalam SPT yang dulu tidak perlu dilaporkan, sekarang sejak 2008 ya. Tapi ada orang yang suka pensil 2008 kan gak isi SPT lagi gitu. Dan dia ada rumah dan belum dilaporkan. Dan itu harus dilaporkan harus bayar 30%. Jadi itu yang paling banyak, jadi tax amnesty itu yang paling banyak dapat duit dari dalam negeri. Yang dari luar negeri itu sedikit. Tapi apa kemudian? Tax amnesty meningkatkan rasio pajang sampai 14,6% di tahun 2019. Hasilnya apa? Tahun 2019 tax ratio 9,8%. Kemudian pertanggung jawabannya apa? Nah disini mekanisme pertanggung jawaban tidak ada lagi. Tidak ada pertanggung jawaban di depan MPR. Sehingga semua penguasa ini, eksekutif ini bisa membuat kebicaraan apapun. Tanpa ada tanggung jawab terhadap rakyat. Nah ini yang menyedihkan. Jadi kalau kita lihat, menguat terbukti bahwa disitu adalah apa? Kebicaraan-kebicaraan yang sangat kritikal. Tax amnesty, kata-kata saya adalah, Ini adalah legalized money laundering. Kita sudah tahu bahwa ini adalah tax evasion yang sebetulnya adalah bidana, tetapi kemudian diampuni secara perang-perang. Dan itu tidak ada. Sekarang omnibus law. Kalau omnibus law ini tidak terbukti, Apa konsekuensinya? Sudah berdarah-darah semuanya. Misalkan sekarang kita punya satu tahun lagi, dua tahun lagi buruk semuanya, terburuk. Dan pengusaha semuanya berpesta pora. Dengan insentif pajak yang sangat baik. Dengan kemudahan-kemudahan investasi. Lalu kemudian kalau itu tidak berhasil, Lalu apa konsekuensinya? Ini yang tidak ada. Ini sistem yang sangat buruk sekali. Tidak ada pertanggung jawaban dari eksekutif. Nah, kalau selama itu tidak ada pertanggung jawaban dari eksekutif, Ya maka rakyat hanya bisa bagaimana? Tidak mempercayai dan palingan, Apalagi kalau kita lihat BPR dan Unikatif, Itu semuanya sudah satu suara. Rakyat mau ke mana? Mau ke MK? Apa yang akan terjadi? Kita semua rakyat sudah bisa menduga apa yang akan terjadi. Dan mereka tidak berani dan tidak mau menutup ke situ. Mereka mau olah langsung bilang, Pokoknya sekarang saya minta ini di tinjau kota. Jadi kalau menurut Prabowo ya, Yang mengatakan agar dicoba dululah Omnibus Law ini. Ini kan bukan main-main. Dicoba dulu, Makanya sekarang kalau dicoba, Kalau seandainya pemerintah mengatakan, Kalau tidak berhasil saya mundur. Mungkin rakyat bisa menerima. Nah, konsekuensi dia mencoba ini. Kalau dia bilang mencoba saya mundur. Ya oke, kita bilang mau kasih waktu berapa? Satu tahun, dua tahun? Tapi jangan bilang oke, Anda kita mencoba kalau nggak baik nanti kita perbaloi lagi. Lah ini kan negara, Belajar membuat main-main dengan nasi peraket yang sudah terburuk nantinya ya. Kalau ini nggak berhasil, Kan berarti mereka sudah menjadi miskin. Baik. Baik. Ini saya ke Profesor Cipta ya. Profesor Cipta tadi mengatakan agar kita dialog. Tapi seperti tahu, Gaya pemerintahan ini tampaknya dialognya itu, Ya pokoknya kalau begini ya begini. Itu ya kan dialognya itu kan begitu, bro. Wanwi selalu. Ya. Nah ini, Jadi saran Profesor Cipta ini seperti apa ya, Bahasa-bahasi dong, Kan Profesor Cipta tahu tidak mungkin, Sulitlah dialog. Kalau sudah begini ya begini, Begitu kan. Pemimpin kita umumnya dialog itu bukan dialog, Monolog yang terjadi, Didengarkan. Oke. Nanti kami tampung. Biasanya begitu. Nah, Kalau pihak yang diajak dialog itu tidak puas, Apalagi tetap mereka merasa tertekan, Nggak ada jalan lain, Pemerintah harus siap. Apa-apa, Sarah? Demo jalan terus. Jalan terus. Tapi begini, Profesor Cipta. Kita ingat, Sebelum ini kan biasanya, Bazar ini yang banyak bekerja ya, Untuk mengkontar isu-isu. Sekarang tampaknya Bazar udah mulai pensiun, Begitu sekarang ini, Lebih, Lebih tegas lagi ya. Ditangkapin loh, Profesor Cipta. Ya. Ya. Anda jangan gembira. Pemerintah makin keras, Makin berwatak otoritarian, Makin bahaya. Waduh. Makin bahaya. Itu orang-orang itu harus disuruh belajar ilmu politik dulu. Ya. Makin bahaya. Orang yang digencet, Semuat digencet aja lawan. Apalagi manusia. Apalagi kalau ratusan ribu. Very, very dangerous. Very dangerous. Jadi, Kita sarankan, Ya. Ya. Saya sedikit berbeda mungkin, Dengan teman saya, Bung Roki Gerung gitu ya. Saya masih berharap, Masih berharap, Bung Roki, Jokowi. Ada dialog. Kembalilah. 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 Kembali ke alam sadar. Ya. Dialog. Kalau perlu, Tanya kepada Pengamatan politik, Kepada siapa akademisi Yang masih netral. Saya curiga, Barama, Jokowi ini Terlalu banyak Mendapat masukan Dari menteri-menteri Yang memberikan Angin surga terus. Ini yang bahaya sekarang. Kasih angin surga. Bagus, Bapak Presiden. Bagus. Harus begini. Bagus, bagus. Bahaya. Ini bahaya. Jokowi, Presiden, Perlu Mendengar Orang-orang Yang diketahui Bahwa Orang ini Bagus Integrity-nya Yang tidak mau Donggel-donggel Pemerintah. Coba dengarkan Dengan baik-baik. Jangan yang didengarkan Orang-orang ini Mulu gitu ya. Ya, susah. Tapi Prof Cipta, Maaf, Kita ingat Waktu kontroversi Undang-Undang KPK Begitu ya. Presiden Mengadakan dialog Mengundang toko-toko Azumardi Azra Diundang Mahfud MD Waktu itu Belum jadi ini ya Diundang Tapi apa? Tapi jangan lupa Sebelum dialog Pak Jokowi Menurut saya Otaknya sudah Diberikan masukan-masukan Sama sisi lain Pak, Ini bagus Pak Ini KPK ini Brengsek selama ini ya Jangan pikir Makin banyak ditangkep Makin banyak ini penjara Bagus Ini jelek Pak Memberikan gambar Indonesia ini Negara korup Jelek Jangan Pak Jangan Itu misalnya Sadap macam-macam Jangan Mesti dihapus semua Pak Jokowi lah Lama-lama percaya Saya orang yang Anti Terhadap undang-undang KPK Yang baru itu Kita lihat Satu tahun sekarang ini Apa prestasi KPK Di bawah Kepimpinan Firling Ya Hampir nol Dah Dah KPK mengatakan Bagus Bagus Ini menunjukkan Bahwa korupsi Sudah turun Sudah turun Tidak Sudah turun Mana bilang Turun gitu kan Di pretelin Kita Upaya Memberantas korupsi Makin jelek Makin jelek Makanya saya Sependapar Sepenuhnya Dengan kompas Salah satu Muka Pemerintah yang Cemong Bahasa Pertawa itu Cemong Adalah Law Investment Makin jelek Makin jelek Apalagi ada Kasus Pinangki Hancur Apalagi Tambah lagi Kasus Kajari Menjamu Dua Orang Yang Lagi di preksa Yang sebetulnya lagi Masuk Pengadilan Jamuan makan siang Dan ketawa-ketawa Ampun 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 Di seluruh dunia Tidak pernah kejadian begini Masara Ini Ibarama Tidak pernah kejadian Ini menunjukkan Law Infosment Di Republik Indonesia Yang Pancasila ini Betul-betul sudah rusak Betul-betul ada Konspirasi Antara pengadilan Kejaksaan Kepolisian Dan Pengacara Pengacara juga banyak yang main Nah Rusak Rusak Sayang Sayang Saya tetap Bung Roki Sampai detik ini Percaya Joko Widodo Adalah pemimpin yang baik Pemimpin yang humble Pemimpin yang punya obsesi keras Untuk memajukan Bangsa ini Sampai detik ini Bung Roki Balingkali kita beda pun Ini luar biasa nih Kak Kalau sampai Profesor Cipta juga ditangkap Ini kebangetan Ini Gak mungkin lah Ya silahkan saja ya Saya dimana-mana Saya bilang kok Sayang Cuman sayangnya Orang-orang sekitarnya ini loh Ada berapa orang Yang kita sudah tahu lah Saya kira yang ada di sini Sudah tahu juga Yang punya festive interest Tentu Bagus Baik Baik Silahkan ini Nambahkan sementar Profesor Anthony Sebelum ke Kak Roki Begini Mokwa Ini sedikit menanggapi Prof Cipta Kalau kita bilang Mokwa Orang banyak yang Niatnya baik Dari 270 juta Orang Indonesia Pasti banyak yang ingin Memajukan Bangsa Indonesia Jadi pokok Presiden Joko Widodo Adalah salah satu Itu Sangat mungkin Sekali Tentu saja Kita gak bisa Ditaik gitu ya Pokok itu Sangat mungkin Sekali Tapi juga ada Banyak sekali orang Yang gitu Tetapi masalahnya Bukannya hanya Keinginan baik Dan bagianya Tapi Tadi Seperti pemisi Kalau pemimpin yang bagus Itu tidak tergantung Dari pemisi Tapi bisa Mengevaluasi Sendiri Bahwa ini Akan menuju Baik Kalau kita Lihat Bagaimana Ronald Reagan Bisa menguasai Yang tadinya Aktor dan sebagainya Itu Kemudian Dia bisa menguasai Karena Dia bisa menimbang Bagaimana Dia meningkatkan Ekonomi Dari stagnasi Stagflasi Menjadi Salah satu Yang terbaik Dan bagaimana Dia punya Visi Star Wars Akhirnya Menghancurkan Kemudian itu Menghancurkan Rusia Jadi kalau kita Lihat adalah Bahwa memang Miatnya adalah Baik Tetapi Sebetulnya Tidak tergantung Jangan dari Pembisik Mau pemisik Apapun Sebetulnya Kita harus Bisa menilai Bahwa ini Adalah Bagus Seperti tidak Bagus Nah disinilah Bahwa KPK Misalkan Bahwa kalau Di Lintas Yang tadi Seperti itu Apakah itu Bagus Nah saya Pernah Mencontohkan Bahwa Justru Begitu China Mengatakan Hukuman Mati kepada Kultor Maka Dia punya Investasinya Malah Malah Sangat Tinggi Sekali Jadi Tidak ada Hukumannya Nah ini Yang harus Dikajari Dan Benar-benar Presiden Harus Mendajas Sendiri Bagaimana Bahwa Pembisik-pembisik Itu Biar bisa Diseimbangkan Dengan Pikiran-pikiran Beliau Sendiri Baik Saya ke Tambahin Komentar Prof. Anthony Prof. Anthony Jangan lupa Indonesia Memiliki Beda sekali Sistem politiknya Pak Jokowi Menurut saya Hutang politik Kepada Orang-orang Tertentu Orang-orang Yang banyak Membantu All out Kepada beliau Pada 2014 Dan 2019 Ya Dan kita Orang timur Orang timur Pak Tony Kalau hutang Sama saya Jangan lupa ya Bayar Hutang Sama saya Pak Tony Bayarnya Bukan harus Dalam bentuk cash Tidak Bayarnya dalam bentuk Apa Kursi menteri Ya Ada proyek Dia dengarkan suaranya Kita sudah tahu lah Sama-sama Siapa orang-orang itu Saya mau ke Kak Roki ya Kak Roki menarik tadi itu ya Tentang comeng-comeng Muka hukum kita ya Ada perjamuan makan siang Padahal kita tahu ya Tidak ada makan siang gratis Katanya Begitu Tetapi yang lebih parah lagi Yang sering Yang saat ini kita lihat itu Ditangkapnya orang-orang yang Bersebrangan Begitu Yang mengkritisi Pemerintah Dan Kata Profesor Cipta Nah Semakin otoriter Nanti akan semakin bahaya Ya Yang pasti Kalau mau menangkap semua Kalau yang mengkritik banyak Kan gak mungkin ditangkap semua ya Penjaranya pasti penuh Begitu Tapi ini Mengirim pesan lah Setidak-tidaknya Hanya beberapa yang ditangkap Tapi mengirim pesan ke yang lain Eh Lu jangan ngertik-ngertik Nanti nasibmu seperti ini loh Itu berhasil tidak saat ini Kak Roki Banyak loh Yang sudah mulai takut-takut Yang tadinya vokal Kemudian sudah ini Gara-gara Shock therapy Enggak Enggak ada yang takut Kalau takut Maka demonstrasi berhenti Maksudnya kan Dan ini yang tadi Kontradiktif Dengan Proposal Proposal indah Dari Pak Cipta Karena Kalau Jokowi ingin dialog Maka dia Mesti kasih sinyal Pada aparat Penegak hukum Aparat Penjaga ketertipuan Polisi terutama Supaya jangan Pakai kekerasan Karena saya mau dialog Tapi Jokowi Satu paket Dengan kekerasan itu Bahkan Menteri yang Mesti ngurus dialog Namanya Menko Info Komunikasi Informasi Apa segala macam itu Apa yang dikatakan oleh Pak Johnny G. Pelate Kalau pemerintah bilang Itu hoax Itu hoax Sudah Jangan tanya-tanya Dia sendiri Enggak mau dialog Dia batalkan dialog itu Jadi bagaimana mungkin Kita punya keyakinan Bahwa Presiden Ingin dialog Enggak mungkin Enggak ada Nah sekarang Kalau saya hubungkan Dengan soal Pembisip-pembisip Di sekitar Presiden Jokowi Saya pakai Pendekatan Political economy Dari Profesor Antoni Ini karena saya Berdapat dengan Dua profesor Maka saya Berlupa jadi Profesor juga Oke Coba kita lihat Social origins Dari undang-undang itu Undang-undang itu Berbau kapitalistik Point ini Di situ Maka Seharusnya PDIP Tidak mendukung Undang-undang itu Karena PDIP Kebijakannya Selalu harus Sosialistik Kan paradigm Begitu kan Contra paradigmnya Tetapi Yang terjadi PDIP mendukung Golkar Dengan sendirinya Harus ambil Secara Membuat undang-undang Yang kapitalistik Karena Golkar Menganut teori Sebut aja Chicago School Keinginan Untuk Mempromosikan Pertumbuhan Dengan harapan Trickle down PDIP Seharusnya Pakai Cara berpikir Keinsien Supaya Terlihat Welfare-nya Nah Mestinya Jokowi Ditegur oleh PDIP Bahwa Eh Pak Jokowi Anda kan kader kami Masa meloloskan Undang-undang Yang sifatnya Kapitalistik Buru merasa Bahwa Zaman Undang-undang Sebelumnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Itu Yang dibuat Oleh PDIP Oleh Menteri Tenaga Kerja Pak Yaakob Nuawea Itu undang-undang Yang pro buruh Jadi buruh ingin Agar supaya Kalau ada undang-undang Baru Dia mesti Lebih pro buruh Kan PDIP Mesti berpikir Begitu kan Dulu buruh Dikasih Tempe Oleh undang-undang 2013 Maka buruh ingin Kalau ada undang-undang Baru Di lapor Omnibus Law Kedudukan dia itu Bisa makan Ayam panggang Kan mesti begitu Yang terjadi Dia bahkan Dapat tempe Busuk sekarang Kok PDIP Diem Jadi Apa yang terjadi Secara ideologis PDIP Takluk Pada Monopoli Diskors Dari Golkar Nah Presiden Jokowi Memihak pada Golkar Bukan memihak pada PDIP Lebih konyol lagi PDIP memihak pada Golkar Jadi apa yang terjadi Undang-undang ini Adalah undang-undang Yang didesain oleh Plutokrat Yaitu Suku Bulan Orang Kaya Untuk didikmati oleh Ketok Berupaya untuk Memberitahu pada Presiden Jokowi Wah eh Presiden Anda itu Nawacita Anda itu Dikilang pemimpin Yang meniru-niru Bung Karno Kalau Bung Karno Masih hidup Ya baca draft Naskah undang-undang ini Dia akan bilang Janjok kau Itu Kan itu soalnya kan Karena itu buru Menganggap bahwa Kita mesti jalan terus Akhirnya Mahasiswa juga Menganggap kita Mesti pro buru Apalagi yang terjadi Petani juga ikut Akhirnya tuh Kan semua ini terjadi Karena tadi Kekacauan paradigm Jadi Kalau saya simpulkan Apa sih isi undang-undang ini Undang-undang ini Isinya adalah Undang investor Apa konsepensi Dari undang investor Yang tekan ubah buru Apalagi konsepensi Rusak lingkungan Jadi isi undang-undang itu Adalah undang investor Satu Dua Tekan ubah buru Tiga Rusak lingkungan Itu isinya Lalu kita diam Nah ini soal gini Saya setuju aja Dengan Pak Cip Tadi bahwa Ini pembisik Betul Tapi kalau Presiden Punya kemampuan Untuk membaca Psikologi publik Punya kemampuan Untuk mendengarkan Bisikan Bung Karno Di dalam kupingnya itu Maka dia akan bilang Saya kira Kita harus tunda ini Karena faktanya Satu Indonesia Mempersoalkan Oleh karena itu Golkar Coba Beri saya Keterangan yang Paling masuk akal Dimana undang-undang ini Berguna PDIP Coba bantah Golkar itu Supaya saya Ada perbandingan Presiden Tidak punya itu Bukan karena Tidak diberitahu Dia tidak mau tahu Itu soalnya Baik Baik saya Saya tambahkan sedikit Saya tambahkan sedikit Tunggu saya tambahkan sedikit Apa yang Pak Roky Ada satu Poin yang Bagus sekali Yang Poin yang Sudah sering Saya kemukakan Di publik Ini semua Gara-gara Indonesia sudah lama Menerapkan Sistem ekonomi Kapitalisme Susah Susah Mestinya Prof. Antoni Bicara banyak disini Lebih banyak Bicara mengenai ini Nah Kapitalisme Dimana-mana Memang cenderung Menekan Buruh Sebaliknya Mendewakan Mengagung-agungkan Pemilik Modal Besar Ini susah Makanya Pancasila Sampai Kiam Tidak Bisa Jalan Terpengar Peripir Terpengar Kiar Kiar Dibu Indonesia ini Tidak Bisa Terpengar Baik Prof Kitar Sistem Kapitalisme Money Materi Diagungkan semua materi, ditekalkan oleh Bung itu. Saya seribu persen. Itu tampan saya. Saya ke Prof. Antony. Kita berusaha bicara di sisi yang lain. Dari tadi kita bicara soal kepentingan buruh-buruh terus. Bagaimana dengan kepentingan investor sendiri, suara kaum investor sendiri yang merasa juga sangat sulit bergerak. Dibebani pesangon yang tinggi, gajinya minta naik terus katanya seperti itu. Ini kan juga mempersulit mereka juga begitu lho, Prof. Itu apakah yang mengatakan itu ditukung oleh data? Bahwa gaji buruh itu besar. Seperti yang saya katakan, bahwa di Eropa, di negara-negara maju, itu kita ada namanya ekonomi. Bagaimana distribusi dari pendapatan dan untuk ekonomi itu antara karyawan dengan pengusaha. Di sana 70 persen bahkan pernah adalah 80 persen di Jerman, lalu kemudian turun kurang lebih rata-rata 55-60 persen adalah dari kue ekonomi itu dikuasai oleh karyawan, oleh pekerja. 20-30 persen itu adalah oleh si pengusaha. Tapi kita ini terbalik. Buruh kita atau karyawan kita mendapatkan kue yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan gross profit tadi. Jadi bahwa kalau seandainya ada yang bicara begitu, jadi kita lihat angka-angka ekonomi, ada namanya functional income distribution, kita bisa lihat dan Indonesia menyedihkan. Dengan undang-undang omnibus law ini, ini akan terjadi diskretensi kesenjangan sosial yang lebih tinggi. Terus kedua, kenapa saya mengatakan unibus law ini adalah tidak di dalam apa, tidak di dalam tempat. Dalam kondisi sekarang, khususnya dalam 2-3 tahun ini atau sebetulnya dari 2015, kenapa mempunyai PKI insentif perpacapan untuk sebaik tidak berjalan? Karena kita mau mendorong supply, mau mendorong produksi. Padahal masalah kita adalah masalah permintaan. Masalah permintaan yang tadi itu terkait dengan permintaan yang rendah, karena pendapatan dari karyawan itu sangat rendah sekali komposisi di dalam ekonomi, sehingga kita punya ekonomi dibatasi dengan pendapatan dari karyawan itu sendiri. Misalnya waktu Ford mengatakan dia ingin public mobilnya, maka itu bisa terjadi ekonomi soft scale, maka dia bilang saya akan menaikkan gaji karyawan saya sampai mereka itu mampu membeli mobil. Jadi karyawannya lebih baik-baikernya ditingkatkan. Bukan baik-baikernya diturunkan. Kalau baik-baikernya diturunkan, maka demand itu akan menjadi turun, maka kita akan menjadi lebih sepuluh. Jadi saya rasa adalah bahwa pengusaha itu sudah sangat menikmati, kalau kita lihat profitnya itu sangat besar sekali, bahkan kalau kita lihat di dalam konsesi, misalkan di mining ya, di batu bara dan sebagainya, mereka cuma dapat konsesi, mereka buah pabrik, mereka sudah dapat uang. Dan mereka itu semuanya orang terkaya di Indonesia, semua mempunyai konsesi. Atau konsesi itu di mineral, atau di perkebunan sawit. Jadi ini adalah mengumpulkan sahabat lagi. Dari mana mereka mengatakan bahwa itu adalah kita tidak perlu kepada mereka. Kita bisa membuktikan angka-angka itu. Anda sependapat bahwa kita ini ekonominya terlalu kapitalis tadi, kata Prof. Cipta. Ya, bukan hanya kapitalis, tetapi kapitalis ini yang juga sebetulnya sengaja melanggar undang-undang. Kapitalis satu hal, tetapi yang melanggar undang-undang ini parah. Yaitu undang-undang anti-monopoli misalnya. Itu semua dibiarkan saja. Dan kemudian terjadi orang menggoreng saham. Di bursa misalnya ya, sengaja ada price fixing. Price fixing itu juga. Indikasi-indikasi price fixing itu jelas. Terjadi di Jiwasraya. Terjadi kita bilang investasi-investasi. Seperti di Asabri, yang sekarang investasinya bolong semuanya. Dan itu bagaimana? Itu semua transparan itu. Itu pelanggaran-pelanggaran yang didiamkan dan yang terjadi adalah kerugian-kerugian dari masyarakat. Ya, Prof. Antoni. Salah satu yang alasan ya Omnibus Law ini adalah mengapa investor asing atau investor ini harus diundang. Karena untuk menyerap pengangguran begitu loh. Ya memang kalau memang gajinya tidak tinggi. Tetapi kan semua kerja. Angka pengangguran berkurang. Ya daya beli kan juga. Roda perekonomian juga bergerak kan kalau pengangguran itu berkurang. Tentu saja lah. Tetapi apakah itu satu-satunya yang harus yang saya tadi katakan bahwa itu adalah Omnibus Law itu memberikan tiga insentif. Insentifnya adalah untuk mengobrol investasi. Yaitu insentif perizinan, insentif perpajakan, dan insentif kekalian kerjaan. Dan banyak negara yang mempunyai pendapatan jauh lebih besar dari Indonesia, negara yang jauh lebih makmur dari Indonesia, mampu menarik-menarik investasi juga. Jadi itu adalah kepadanya satu-satunya besi itu. Dan ini adalah yang mungkin dianggap sebagai terundah untuk mengeksploitasi yang buru tadi. Tapi kalau kita lihat, saya tidak yakin bahwa ini bisa berhasil. Misalnya ada yang mengatakan, tadi ya Mbak Rama mengatakan bahwa Tesla akan ke sini. Tesla itu memerlukan environment yang jauh lebih besar, yang lebih baik dari sini. Bukannya hanya sebagai kemudahan-kemudahan tadi. Kenapa kita tidak bisa menggantikan Singapur? Meskipun Singapur itu biayanya sangat apa, biaya karyawan jauh lebih tinggi. Jadi itu adalah sesuatu di Hong Kong. Hong Kong juga biaya karyawannya sangat tinggi sekali. Sewa kantor sangat mahal sekali. Kenapa mereka bisa menarik investasi asing? Jadi investasi asing tidak hanya sebagai itu saja. Mungkin satu-satunya cara, tapi itu adalah cara yang termudah. Ya, hal yang termudah yang mengeksploitasi. Mengeksploitasi dalam berarti sumber daya dan sebagainya tadi. Sehingga terjadilah makanya kerusakan-kerusakan lingkungan kalau tereksploitasi terlalu berlebihan. Baik, saya ke Kak Roki ya. Tadi disinggung oleh siapa tadi itu? Profesor Antonia mengatakan, ya kalau omnibus law ini dicoba dulu begitu loh. Jangan prejudis dulu bahwa ini tidak akan berhasil. Siapa tahu ternyata ini mengundang investasi, investor begitu, pengangguran terserap gitu. Kan akhirnya bagaimana? Ternyata benar juga kan? Nah, ini tapi yang menjadi masalah adalah, Kak Roki, konsekuensi tadi. Jika gagal, ini tidak ada konsekuensinya. Kalau berhasil, pasti konsekuensinya tidak ada begitu. Tidak diatur. Trial and error itu dalam soal teknis. Tetapi ini soal paradigm. Soal ideologi di balik legislasi ini. Itu yang berbahaya itu. Coba saya buatkan model dalam pikiran. Undang-undang ini akan dipakai oleh presiden berikutnya juga. Bayangkan kalau presidennya berwatak otoriter, maka dia akan manfaatkan undang-undang ini untuk menindas buru, untuk menghajar oposisi, dan untuk mengumpulkan upeti. Kan itu bahayanya kan? Kan Jokowi tidak sadar bahwa dia membuat undang-undang ini yang juga akan memperkuat otoriterisme presiden berikutnya. Kalau presidennya baik-baik saja, maka dia akan berhadapan dengan demonstrasi buru yang berkelanjutan. Jadi ini barang panas yang akan terus mengganggu Indonesia. Itu yang tidak dipikirkan di dalam otak kekuasaan, di dalam rapat-rapat di istana itu. Lain kalau memang ini dimaksudkan, supaya dinasti berikutnya adalah kelanjutan dari rejim hari ini. Karena memang ingin merampok, ingin menindas. Kan itu poinnya itu. Apalagi di dunia hari ini, ini tidak komplain dengan cara berpikir dunia. Seluruh pikiran ekonomi dunia dalam 20 tahun ini, basisnya adalah social justice, environmental ethics. Para penerima Nobel diberi Nobel karena ingin mengucapkan kontraperadai dari kapitalistik. Itu yang dimulai dari amartiasen, berlanjut bahkan ekonometri yang dibuat oleh orang yang tadinya berpikir tentang modeling, memasukkan terpaksa environmental ethics, gender equality, segala macam yang berhubungan dengan kesosialan manusia. Sekarang, undang-undang ini kontra dengan alam pikiran dunia itu. Jadi ini menunjukkan, ini yang buat ini tidak mengerti perkembangan teori di dunia, tidak mengerti tentang problem baru di dalam ilmu ekonomi bahkan. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi, ini bukan soal uji coba, tapi desainnya memang buruk. Jadi ngapain kita uji coba desain yang buruk? Dari awal terlihat retak-retaknya tuh. Karena itu kemudian nanti Presiden bilang, silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu artinya barangnya memang busuk. Kalau barangnya baik, mestinya nggak masuk ke Mahkamah Konstitusi kan? Kalau saya bikin barang dan harus dipuji oleh lembaga konsumen, itu artinya saya mesti malu, artinya barang saya mengandung cacat. Masuk ke Mahkamah Konstitusi, artinya undang-undang ini mengandung cacat. Persepsinya begitu tuh. Orang kalau udah dibawa ke UGD, itu artinya orangnya dalam keadaan tidak sadar. Itu sama dengan bawa undang-undang ke UGD. Jadi seluruh pengertian kita tentang politik, jadi kacau karena seolah-olah kalau publik nggak suka bawa ke Mahkamah Konstitusi, publik bilang, memang undang-undang buruk. Kami tidak memilih ke Mahkamah Konstitusi, kami memilih demonstrasi. Jangan demonstrasi, demonstrasi itu adalah jaminan pertama di dalam pasal 29. Bukan MK jaminan pertama. Jadi hak untuk menolak secara massal, melakukan apa yang disebut oleh Manjara Tempo sebagai socialist obedience, itu dasarnya adalah konstitusi. Bukan anti-pemerintah, tapi betul-betul menjalankan hak konstitusi untuk menolak undang-undang buruk. Itu soalnya. Saya ke Prof. Cipta ya. Kembali soal konsekuensi itu, Prof. Suara kurang keras, Mbak. Tolong suaranya kurang keras. Ya, sudah keras ini kok. Sekeras pemerintah. Silahkan. Lo denger gitu loh. Ya, soal konsekuensi Prof. Cipta, kita tahu ketika undang-undang KPK ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap pemberantasan korupsi, ya sudah, diamin saja. Tidak ada tuh evaluasi. KPK melorot, Mbak.